Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Pejuang Merah Putih resmi melaporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan daerah kota Depok ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 14 Juli 2023 kemarin. Kepada si Bernyus Ketua Tim Analisa bernama Murtada Sinuraya mengatakan bahwa kedatangannya di gedung KPK salah satunya untuk melengkapi data yang sebelumnya telah diminta oleh pihak KPK. Ia juga menyebutkan bahwa dari beberapa hasil kajian KPMP banyak ditemukan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah di kota Depok. Tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan apa yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, namun, Sinuraya memiliki harapan agar pihak KPK menindaklanjuti secara tuntas dan sesegera mungkin. Terima kasih, teman-teman. Jadi dalam rangka KPK adalah dalam hasil kajian telahan di mana kita awali dari kemarin itu KPMP berbicara tentang Depok. Bicara pertama, bicara kedua, dan bicara ketiga ini langsung kita serahkan kepada telahan KPMP kepada KPK. Ada pun telahan yang kami sampaikan itu adalah tentang pengelolaan keuangan daerah di mana struktur-struktur daripada ABBD kan sudah kita jelas. Pertama adalah terkait dengan pendapatan, kemudian struktur keduanya adalah cahaya belanja. Nah, kaitan apa substansi nanti kita minta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Harapannya dari pelaporan itu? Harapannya dari pelaporan itu? Harapannya dari hasil uang acara atau diskusi pada pihak di KPK, kami mengharapkan sekali secara tuntas, cepat, segera mungkin. Harapan kami seperti itu. Dari DKI Jakarta, Muhammad, Cyber News mengabarkan. Terima kasih telah menonton!